Pemerintah Kota Jambi melarang pelajar SD dan SMP untuk membawa kendaraan bermotor ke sekolah sebelum memiliki surat izin mengemudi. Terkait hal ini, pemerintah Kota Jambi akan mengaktifkan ojek berlangganan dan meremajakan mobil angkot dan menggratiskan kepada para siswa tersebut. Siswa di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama seterajat negeri maupun swasta, dilarang membawa kendaraan bermotor ke sekolah sebelum mereka memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Terkait hal ini, wali Kota Jambi Saripasya menuturkan bahwa pemerintah Kota Jambi selama dua bulan ini masih menjalani sosialisasi ke sekolah-sekolah yang dibantu oleh pihak Polresta serta jajarannya. Selain itu, pemerintah Kota Jambi saat ini juga sedang memberi solusi dengan cara mengaktifkan kembali ojek-ojek yang berlangganan, mobil antarjemput berlangganan dan akan meremajakan mobil angkot yang sudah dianggarkan sekitar 40-50 angkot yang pagi dan siang sudah nongkrong di sekolah dan akan digratiskan oleh Pemkot Jambi kepada para siswa tersebut. Kemudian juga kami berpesan tadi kepada anak-anak kami bahwa sampai batas waktu tanggal 1 Mei, maka anak-anak tidak boleh laki membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Sebelum mereka memiliki SIM, berarti sebelum usia di bawah 17, maka tidak boleh menggunakan motor lagi. Solusinya dari kami apa, nanti kita akan mengaktifkan kembali ojek-ojek yang berlangganan di tempat masing-masing. Kemudian juga mungkin akan terjemput berlangganan. Kemudian pemerintah Kota Jambi akan meremajakan angkot. Jadi sudah kita agakkan ada sekitar 40-40 angkot. Jadi itu angkot pagi dan siang nanti itu akan merompong di sekolah. Kami akan mengodok regulasi dan akan bicara dengan DPR bagaimana anak-anak ini kita gratiskan untuk angkot pagi dan siang nanti kita harus subsidi lagi.